Intro Assalamualaikum Wr. Wb Bertemu lagi bersama saya, Mugini Channel Selamat pagi, selamat beraktifitas Kepada sahabat-sahabat Mugini Channel Oke, di pagi ini kita coba Ngasih informasi yang penting Khususnya bagi sahabat-sahabat Yang sebelumnya paspornya bermasalah Dalam artian paspor bermasalah itu Ada beberapa faktor Ataupun ada beberapa penyebab Di antara salah satunya adalah Cop palsu, dalam artian Di dalam paspor tersebut ada cop palsu Kemudian yang kedua Dan ini tidaklah asing Di kalangan sahabat-sahabat yang dulunya Masuk melancong Kemudian sampai sini, tidak balik Nah itu pasti 80% Paspornya bermasalah Dalam artian satu tadi Ada cop palsu Ataupun yang kedua Ada halaman yang dirobek Nah di poin ini Banyak sekali Sahabat-sahabat kita Ya mas, paspor ku kurang satu halaman Mas, paspor ku ada cop palsu Apakah bisa digunakan mengikuti RPK? Untuk hal ini sebelum sahabat melakukan Tamprin ke gym Saya sarankan yaitu Silahkan majikan kamu untuk Mendaftarkan paspor baru Karena apa? Ya nanti endingnya Itu kamu sudah datang ke gym Sudah tamprin Paspornya di cek oleh staff gym Yang bertugas di saat itu Ada cop palsu Ataupun ada halaman yang rusak 100% akan kena tolak Jadi disitu sahabat sudah Membuang waktu Yang selama ini sudah menunggu untuk Tamprin tapi ada perkara-perkara Yang nyelenek tadi Sahabat gagal Nah untuk yang sudah gagal ini Bukan kok permohonan sahabat gagal Secara terus Melainkan Nanti disitu pihak majikan Diharuskan untuk Memohon paspor baru Terlebih dahulu Dan mohon di sistem naker Dan hal ini juga sering saya infokan Tapi masih banyak Sahabat-sahabat yang mengabaikan Kita tunjukkan bukti Sahabat kita yang kemarin Sudah tamprin Dan itu Kena tolak Nah di layar disitu ada satu Subscriber Bang hari itu saya pergi tamprin Lepas itu saya kena tendang balik Sebab paspor saya Kena kena koyak Hari itu saya balik Ikut rekalibrasi pulang Lepas itu saya masuk Lagi terus dapat cop Palsu otomatis Yang ada cop di koyak Immigration suruh saya buat paspor baru Apakah nanti sudah buat Kena tendang lagi ke bank Mohon infonya Nah kalau untuk itu ya Seperti yang awal tadi saya sebutkan Untuk sahabat yang sebelumnya Ikut kompon Ataupun yang memang Sebelumnya sudah blacklist Memang itu sudah diberi Kelonggaran oleh pihak gym Untuk bisa mengikuti program RTK Jadi untuk video ini Bagi sahabat-sahabat kamu Di luaran sana Yang paspornya bermasalah Silahkan untuk minta Majikan kamu Memohonkan paspor baru Daripada nanti Sudah datang Tamrin Tapi kena tolak Oke itu dulu untuk sharing pagi ini Semoga bermanfaat Akhirbukalang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat beraktifitas Salam TKI Success Bye Kita ngomong kopi dulu guys Nah ini rekaman Dika 60 Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Selamat menikmati